Memisah kantor keimigrasian kelas 2 non-TPI Sukabumi membentuk timpora tujuannya yakni optimalisasi pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA di tingkat Kabupaten dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Cianjur. Pasca ramanya isu WNA yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2019, keimigrasian kelas 2 non-TPI Sukabumi mengadakan sosialisasi sekaligus membentuk timpora atau tim pengawasan orang asing yang ada di Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan. Timpora terdiri atas unsur pemerintah, TNI, Porli, dan pihak imigrasi. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Libertisi Tinjak, dengan dikukukannya timpora pengawasan terhadap orang asing di wilayah hukum di Indonesia, terutama Jawa Barat khususnya Cianjur, menjadi tanggung jawab semua pihak. Menurutnya pengawasan orang asing tidak bisa dilakukan oleh salah satu instansi, yakni kantor keimigrasian namun perlu keterlibatan semua pihak. Kalau soal pengawasan itu, iya, sopasti itu harus kita lakukan pengawasannya. Nah sekarang kita melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder KL, Kementerian Lembaga, bahwa orang asing ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Hukum dan Pemilu saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Selain di Janu, gimana lagi? Nah kita nanti akan judahkan gilir untuk tersebut berubah pada siapa, karena ini adalah perubahan kursi kita yang selalu bekerjasama dengan Kepemilu. Nanti kita berada bersama Kepemilu. Nah sebenarnya seperti Cianjur, jadi kejamanan kolaborasi kita bisa kita optimalkan di sebuah kabupaten kota, khususnya di Kepimilu. Pembentukan Timpora Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Cianjur, dasar hukumnya merujuk kepada Pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Timpora pun dibentuk untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi serta sinergitas antar instansi terkait pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah masing-masing. Timpora kedepannya diharapkan akan lebih mengoptimalkan pengawasan, termasuk koordinasi dan menyamakan persepsi, agar upaya pengawasan yang dilakukan di lapangan bisa lebih efektif dan efisien. Pengawasan orang asing nantinya tidak hanya dipusatkan di kawasan perindustrian, namun juga di semua lokasi.